Oke, sabit pionir nih, ini adalah salah satu masalah yang mungkin dianggap sepele sama beberapa owner dari mobil jeep nih, khususnya buat orang yang hobinya off-road karena masalah ini tuh sering banget terjadi pada saat kita melakukan kegiatan off-road contoh, jadi ini problemnya adalah kaca depan retak Nah, sabit pionir, jadi kalau kaca depan retak itu pada saat kegiatan off-road kayaknya yaudahlah ya gitu dibiarin aja dan besok-besokannya masih dipakai buat off-road juga atau buat harian karena dibilang, ah nggak mengganggu ini, yang penting posisinya nggak di depan mata si driver tapi sebenernya ada hal yang paling penting yaitu faktor safety guys jadi untuk faktor safety-nya sendiri, kalau nih misalkan kita lagi main off-road atau kita lagi di jalanan, ada benda tumpul lagi yang masuk ataupun nabrak ke kaca depan dan retakannya itu bikin kacanya teret, kayak ini ya, kayak akar, akar pohon kan dia nyamber deret Nah, itu tuh bikin bahaya banget guys, satu visionnya mulai keganggu, terus yang kedua juga pastinya ya bakalan jadi bahaya lah kemana-mana better kalian ganti aja sama yang baru, contoh kayak mobil yang ini Nah, contoh kayak gini nih, ini kalian bisa lihat nanti secara detailnya, ini tuh ada garis serambut dan sebenernya emang nggak mengganggu dari fungsi si lampu ini, cuma faktor safety-nya aja yang aku mau tekenin ke kalian karena mungkin ya, kita nggak tahu namanya jalanan kan, bencana alam, force major, kita nggak ada yang tahu guys tapi tetap faktor safety-nya diperhatikan seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau misalkan ada benda tumpul, tabrak lagi ke titik yang sama, itu kan bikin bahaya banget nanti pecahan kacanya, itu ya masih bisa ke dalam, walaupun ini sebenernya udah ada kayak perkat ya jadi dia nggak langsung pecah kayak kaca biasa kan, tapi dia bikin kayak akar-akar gitu tuh, akar kaca gitu nah itu tetep aja, mengganggu vision kalian, mengganggu pandangan kalian, dan pastinya nggak nyaman plus bahaya juga, apalagi kalau lagi di kecepatan tinggi nih, di atas 100km itu takutnya, percikan-percikannya itu masuk ke dalam mata kalian, itu dia dan yaudah guys, sembari temen-temen ini nih, lagi bongkar buat copotin kacanya di depan juga lagi disiapin kacanya, kita tonton lagi nih, proses dari pemasangan kaca Jeep JK ini, let's go! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! sudah terpasang nih, sahabat Jeep! jadi, ini kita pasang dulu bagian depannya, kan tadi itu udah dibuka, untuk bagian lightbar, plus ada lightbar 50 inch nya juga, dan kalian udah liatkan proses pemasangannya tuh, sebenernya simpel, tapi perlu teknik dan pastinya kehatian yang gede banget nih, dan kita lihat tuh ke bagian dalemnya, kayak apa sih, let's go! oke guys, jadi kayak gini bagian dalemnya, nah, sebenernya ini kita tahan dulu, kurang lebih mungkin 6-8 jam, kalian jangan buka dulu nih, untuk si slow tipnya, karena untuk mastiin, untuk lem-lemnya itu terpasang atau terekat dengan baik nah, jadi, kami sih saranin, buat mobil dinepin dulu satu hari, kita tes besok, kita akan sirem-sirem si bagian depannya, apakah bocor atau tidak, kalau bocor, berarti ada salah pada saat proses pemasangannya, tapi sebenernya ini udah lengkap sih, udah di-sealant juga, jadi udah bisa dijamin nih, gak akan bocor, gak akan ngerembes ke dalam, apalagi kondisi sekarang tuh lagi hujan, kan gak lucu nih, baru dipasang, langsung dibawa, tau-tau hujan, ntar nyelit tuh, kesil-silah, nah itu bahaya tuh! ntar takutnya, kalau remes, gak masalah, gitu gak, gak terlalu bahaya ya, tapi yang bahaya adalah, kalau dia, si kacanya ini copot, bikin bahaya pengedara lain, dan kita juga dong pasti yang di dalam, jadi, kita saranin sih untuk di, nginepin dulu satu hari di Pioneer, setelah itu kita pasang, semuanya lengkap, kita tes siram, kayak gitu guys, nah, yaudah, kalian bisa lihat juga nih, untuk secara detail, hasil pemasangan dari teman-teman teknisi Pioneer View, let's go! Terima kasih telah menonton!